Dua residivis kasus penyamretan dan pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh tim Puma Pores Kabupaten Bima di lokasi yang berbeda. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan juga dua unit sepeda motor. Nah, orang-orang kayak gini nih, kagak kapok-kapok ngakuin kejahatan. Udah deh, lu bikin aja KTP, lokasinya menetap di penjarah. Tidak! 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 Mendapat informasi bahwa ada tindak pidana kekerasan penyamretan yang terjadi di jalan lintas Desa Lido, kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Tim Puma, Satu Reskrim Pores Kabupaten Bima melakukan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan, tim mendapat identitas seorang pelaku bernama Ardiansyah alias Aan, warga Desa Lido NTB. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus curanmor. Mendapat informasi valid terkait keberadaan pelaku, tim Puma bergerak cepat. Tidak membuang waktu, tim Puma megerak pelaku yang sedang berada di rumahnya. Dari interogasi, tersangka Ardiansyah melakukan aksi penyamretan bersama temannya, bernama Arman alias Bobby, warga Desa Lido, kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB. Berburu dengan waktu, tim Puma kejar tersangka Arman. Namun diduga ketahui sedang dikejar polisi, tersangka Arman alias Bobby sudah melarikan diri ke desa daerah Dompu. Mengetahui keberadaan tersangka Arman, tim Puma bergegas menuju tempat persembunyian pelaku. Berkat informasi dari warga, tim Puma berhasil mengetahui persembunyian tersangka Arman alias Bobby di desa Napa, kecamatan Manggil Lewa, Kabupaten Dompu NTB. Belum sampai di sasaran, tim Puma melihat tersangka Arman sedang berjalan. Tak mau gagal, tim langsung mengejar pelaku. Mendapatkan pelaku berusaha kabur polisi keluarkan tembakan peringatan. Setelah dilumpuhkan, tersangka Arman alias Bobby kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan luka tembak. Kedua pelaku merupakan residivis kasus curahan mor yang baru saja bebas. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, selama bebas dari penjahat, kedua pelaku ternyata sudah berkali-kali melakukan aksi kejahatan pencurian sepeda motor maupun jamret di wilayah hukum Polres Kabupaten Bima NTB. Tersangka Ardiansya Alias Aang dan Arman alias Bobby bermula dari mereka melakukan penjambretan HP di desa Lido yang mana perubahannya pada desa itu orang cerah. Nah dari penangkap, dari kasus itu, anggota opsional Polres Bima melakukan penangkapan awal saudara Ardiansya Alias Aang. Hasil pengembangan dari hasil interogasi dan pemeriksaan dari Aang bahwa mereka melakukan jamret itu bersama dengan Arman alias Bobby. Tim opsional melakukan penyelidikan posisi Bobby ini di mana. Kemudian didapatkan informasi bahwa Arman alias Bobby ini berada di wilayah di wilayah Kabupaten Dompu, yaitu di Napa. Kemudian malam itu juga anggota opsional menuju ke lokasi persembunyian Arman alias Bobby. Kemudian Alhamdulillah saudara Arman alias Bobby berhasil ditangkap di daerah Napa, Dompu. Setelah menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti handphone dan dua unit sepeda motor hasil kejahatan. Untuk mempertahankan perbuatannya, kedua pelaku diamankan ke Mapores Kabupaten Bima. Guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.